Intro Dicap negatif karena meninggalnya Lina Teddy beri balasan tak kalah menohok Teddy mendapat citra negatif sejak meninggalnya Lina Mantan istri Sule Berbagai kabar miring menyerang dirinya setelah ibunda riski vibrat itu tiada Namun Teddy memilih untuk tak menghiraukan berbagai anggapan miring masyarakat kepadanya Setelah meninggalnya Lina mantan istri Sule Masyarakat kata Teddy Tak mengetahui bagaimana cara dirinya mencintai Lina Mantan istri Sule Sebagai suami Teddy selalu memberikan perhatian lebih kepada perempuan Yang meninggalkan dunia tak lama setelah melahirkan buah cinta mereka Teddy juga meyakini Jika kejanggalan terkait meninggalnya Lina mantan istri Sule Tak akan terbukti Karena ia tahu Lina mantan istri Sule meninggal dunia Karena penyakit yang diidapnya Insya Allah gak ada kejanggalan meninggalnya Lina Teddy menyambung Teddy juga mengungkapkan perihal rumah tangga yang dibina bersama Lina mantan istri Sule yang baik-baik saja selama ini Nama Teddy mendadak ramai dibicarakan saat Lina mantan istri Sule meninggal dunia Apalagi anak Lina Dari pernikahan bersama Sule Rizky Febian melaporkan meninggalnya sang ibunda dengan alasan menemukan kejanggalan Polisi yang menerima laporan Rizky Febian bergerak cepat menentaskan pelaporan tersebut Makam Lina mantan istri Sule kemudian dibongkar untuk selanjutnya Untuk selanjutnya dilakukan proses otopsi Sementara Teddy juga ikut diperiksa dan dimintai keterangan terkait hal tersebut Lalu bagaimana buat kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton